Halo semuanya, balik lagi bersama gue Suganda Ya, di video kali ini ceritanya gue mau sharing tutorial color correction atau CC ya untuk AMV Ya, CC ini sering gue gunakan di AMV gue ya, kalian bisa cek aja di Instagram gue atau di Youtube Untuk contoh atau previewnya udah kalian lihat tadi di awal video oke Dan disini gue gak menggunakan aplikasi KineMaster, tapi gue menggunakan aplikasi Light Motion Kenapa seperti itu? Karena di KineMaster gak bisa ngebuat CC HD seperti ini ya Bukannya HD, nanti malah bakal burik ya, canda Jadi disini gue buat CC nya di Light Motion Jadi, kalau kalian penasaran dengan caranya, yuk langsung aja kita ke videonya Oke, tapi seperti biasa, sebelum lanjut videonya, kita putar dulu intronya Let's go! Oke, pertama-tama kita harus tambahkan klip AMV atau video yang mau kalian berikan CC seperti ini Ya, disini saya menggunakan klip anime Sasuke vs Killer B Oke, jika sudah langsung saja kalian klik icon plus dan tambahkan shape kotak seperti ini Dan klik icon titik 3 di pojok kanan atas dan klik screen to screen Lalu kalian klik move and transform dan kalian zoom aja sedikit seperti ini Nah, jika sudah kita tambahkan effect, kita klik tambahkan effect dan tambahkan klik lainnya Lalu tambahkan effect salin background atau salin latar belakang Kita klik pengaturan standar Kita klik pengaturan standar Lalu kita setting seperti ini Nggak usah disetting ya Nggak usah disetting ya Nah, jika sudah langsung saja tambahkan effect lagi Oke, disini kita tambahkan effect yang namanya Pertajam atau serpent ya Klik pengaturan standar Klik pengaturan standar Lalu klik effect serpentnya dan setting seperti ini Untuk kekuatannya kita bisa setting 0,10 ya Oke, 0,10 dan radiusnya kita setting rata kanan aja Kita setting rata kanan ya Tapi jika kurang enak Kalian bisa atur aja ke angka 8 atau 9 Tapi gue pakenya rata kanan ya Supaya HD nanti jadinya Nah, jika sudah kita tambahkan lagi shape kotak ya Tambahkan lagi shape kotak Seperti ini Lalu kita klik screen to screen ya Kita ubah dulu warnanya jadi warna putih Dan klik screen to screen Oke, kita zoom sedikit aja seperti ini Lalu kita tambahkan effect Kita klik effect Kita klik effect Dan tambahkan effect yang namanya Silent background lagi Oke, gak usah di setting Langsung saja kita kembali ya Kita kembali Nah, setelah itu Susah banget sih ngomong aja Oke, kita klik blending dan opacity Setelah itu klik yang namanya kecerahan ya Lalu klik yang screen Lalu opacity Setelah kita atur aja ke angka 14 Kita turunin ya Set, nah seperti ini Lalu kita kembali aja Yuk, kita kembali Oke, setelah itu kita tambahkan lagi shape kotak lagi seperti tadi ya Oke, seperti ini Dan klik screen to screen Setelah itu kalian klik effect Dan tambahkan effect yang namanya salin latar belakang Atau copy background Oke, gak usah di setting Kita kembali aja Oke, kalian klik effect lagi Dan tambahkan effect Lalu kalian scroll ke bawah Dan klik yang namanya lainnya ya Lainnya Dan klik effect Pemetaan ulang RGB Pemetaan ulang RGB Dan klik pengaturan standar Oke, lalu kita setting-setting aja dulu Seperti ini Yang B-nya itu kita Perindahin ke yang Y ya Nah, ke yang Y seperti ini Jadi RGYA ya Seperti ini Jika sudah Langsung saja kita kembali Oke, jika sudah kembali Langsung aja kalian klik effect lagi Klik tambahkan effect Dan klik warna dan cahaya Oke, lalu kalian tambahkan effect yang namanya Pergeseran hue Ya, yang ini Pergeseran hue ya Lalu klik pengaturan standar Seperti biasa Kita setting seperti ini Kita setting ke angka 330 ya Kita setting ke angka 330 Nah, seperti ini ya Atau lebih juga Gak apa-apa Nah, oke Kita kembali aja Jika sudah Dan klik tambahkan effect lagi Klik tambahkan effect Lalu kalian ke warna dan cahaya Dan tambahkan effect yang namanya Saturasi semangat Klik pengaturan standar Oke, lalu kalian klik effectnya Dan kita setting-setting seperti ini Nah, untuk saturasi Kita bisa setting aja Ke angka 90 Nah Oke, untuk vibrance-nya Kita bisa setting ke angka 1,50 Nah, oke Oke ya, oke Udah Jika sudah langsung saja kalian kembali terlebih dahulu ya Dan CC pun Jadi Ya, seperti ini saja Keren kan? Kalian bisa membuat ANV kalian lebih jelas Terang dan HD Oh iya BTW ini adalah tutorial pertama gue Di aplikasi like motion Jadi Maklumin aja Kalau penjelasan gue itu kurang dipahami ya Soalnya Baru kali ini coy gue Buat tutorial Tapi di aplikasi like motion Kan biasanya gue buatnya dikini master kan Nah, oke ya Oke, seperti ini aja Oh iya Kalian juga bisa bantu juga Donasi di Saweria Suganda Atau di Paypal Untuk bantu gue nabung ya Beli laptop gitu Oke ya Mungkin segini aja dulu video kali ini Jika kalian ada request tutorial Silahkan komen di bawah Jangan lupa kalian klik tombol like Subscribe Dan share tutorial kali ini ya Oke See you next time And bye-bye Bye-bye